Pemirsa Ningisi Rangkaian Hari Diulang Dina Dadi Pemirsa Ningisi Rangkaian Dina Dadi ke Pitung Pulau Nem Bayangkara, Polres Tacerbon turut peduli Ning Peninggalan Leluhur, salah siji renovasi Masjid Al-Karomah sebagai salah siji masjid peninggalan Sunan Gunung Jati. Polres Kota Cerbon turut ngelakwakan aksi kepedulian bakti religi Ning Peninggalan Leluhur kaya upaya ngejaga salah siji masjid bersejarah di Cerbon, yaitu Masjid Al-Karomah di wilayah Kecamatan Depok, Keupatan Cerbon. Baring lakwakan renovasi berupa pengecatan ulang di pirang-pirang bagian masjid, mulai sing sekeliling pagar masjid sampai tiang-tiang masjid sing dipernis, serta pergantian tirai bambu. Kapolres Tacerbon nyampeaken ning isi rangkaian hut ke Pitung Pulau Nem Bayangkara, kepolisian turut ngupai nilai manfaat, baik di masyarakat, alam, dan kedik peninggalan religi. Suisir renovasi jajaran Polres Tacerbon bareng para tokoh ulama, masyarakat, dan pemerintah ngelakwakan doa bareng-bareng, beri harapan kegiatan kin bisa anak keberkahan. Diulang, beri harapan kegiatan kin oleh keberkahan. Husein Sadra, RCTV, Cerebon. Berikutnya salah siji peninggalan sing dikeramataken, yaitu Balong Kramatuk Pual, Ning Desa Waru Kawung, Kecamatan Depo, Kewupatan Cerebon. Balong kuun duwe banyu sing cukup jernih, dan sering digunakan kanggo pemandian masyarakat. Ning Desa Waru Kawung, Kecamatan Depo, Kewupatan Cerebon, anak salah siji lokasi sing dikeramataken, yaitu Balong Kramatuk Pual. Letak Balong Sing Anan di lokasi Sing Asri dikelilingi perkebunan Lansawa Sing Ijo. Balong Kramatuk Pual ini, duwe sumber banyu sing cukup jernih, bahkan baka dideleng sing aduk, banyue warnai biru. Landah di tempat favorit pemandian, kanggo anak-anak lan masyarakat. Juru kunci Balong Tuk Pual Ngarep, anai Balong Kramat Gin, bisa diwerui masyarakat luas, dan bisa dikembangakan asalnya duwe potensi wisata. Diharapakan Balong Kramat Gin, bisa dijaga kelestarian lang kejernihan banyue, sehingga bisa bermanfaat kanggo masyarakat.